Intro Ular? Kik, biasanya kalau dalam pencarian ular kayak gini, ada cara tertentu atau ritual gak sih? Ada. Ya, ada. Nah, apa tuh? Ya, ada. Oke, oke. Ada teman saya nanti ya. Wah! Wey! Nah, ini. Ini saya. Halo. Ngkong, Bima. Ya, Ngkong. Berarti, Ngkong ini yang biasa bikin ritual dulu nih, sebelum Kikebo penangkapan ular. Sebenarnya ritual sendiri itu buat apa sih? Ngkong bisa dijelasin gak? Ya, bukan mistik ya. Ini tradisi. Oke. Tradisi kita-kita ya orang Sunda lah. Jadi menghargai, menghormati tentang telur kita atau mahluk lain. Oke. Jangan asal-asalan aja gitu. Gitu ya, berarti dalam penangkapan pun ada tata cara. Ada tata cara. Tertentu. Harus amit-amit dulu. Untuk ritualnya sendiri, apa aja sih yang dilakukan? Apakah mungkin ada sebuah bacaan atau ada alat yang digunakan? Ada. Di antaranya, saya udah bawa perupuyan dari bakar kemenyan untuk minta izin. Dan saya pun punya pusaka untuk memanggil itu. Oke. Ini pusakanya nih? Oke. Ini hujang. Oke. Oke. Isi mantra-nya apa? Kita memohon izin, cuman bahasanya itu yang jawabkan. Cuman disampaikannya itu melalui kidung nanti. Oke, oke, oke. Kalau gitu nih pasti penonton di rumah pada penasaran nih. Oke. Bisa dipraktekin gak buat kita lihat? Oh, bisa nanti. Oke yuk kita lihat yuk. Oke. Sesampainya kami di Pase, ternyata teman-teman Kikebo Kenongo sudah menunggu kami. Mereka akan membantu kami untuk melakukan ritual sebelum pencarian dan penangkapan ular. Guys, jalan disini harus hati-hati, guys. Karena banyak makhluk-makhluk yang berbisa lainnya. Ritual ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan memohon izin kepada Tuhan dan alam ciptaannya. Media yang digunakan untuk ritual sendiri ialah kendi pembakaran, kemenyan, wadah air, alat tiup yang digunakan untuk memanggil ular, serta kujang sebagai alat kusakannya. Nah, sekarang ini kita lokasi lagi di Batu Karut, kecematan Paseh Kidul. Nah, disini kita lagi ngelakuin ritual dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, guys. Oke, guys. Ini adalah ritual yang sedang dilakukan. dan ritual ini dipercaya adalah untuk menghargai alam disini. Jadi sebelum penangkapan ular, mereka ini lagi menyamakan katanya frekuensinya dengan alam sekitar untuk bisa dibilang ya minta izin agar ular-ular tersebut bisa keluar. Dan kayaknya sekarang ke Kebo sudah diberikan izin ya. Sekarang kita bisa mulai mencari ular tersebut. Ayo, yuk kita cari guys. Menurut penuturan beliau, di hutan Pase ini masih terdapat banyak sarang ular King Cobra. Jadi ada kemungkinan kami bisa menemukan reptil paling berbahaya tersebut. Jadi sekarang ritual sudah berjalan. Iya, sekarang cari-cari. Tadi sama Angkong, Ki Kebo sudah dikasih izin. Nah sekarang langkah berikutnya, apa yang dilakukan sama Ki Kebo? Ya dicari-cari ke tempat yang ini ya, yang kira-kira biasa ada. Nah, apa bisa merasakan? Iya bisa, bisa, Pak. Saya ikutin Ki Kebo aja dari belakang. Iya, iya, iya. Oke, iya, yuk. Kita ikutin penciumannya Ki Kebo ini. Nah, biasanya mereka suka di dalam-dalam sini nih ya. Kadang-kadang suka ada di luar. Oh iya, by the way, tadi dikasih lihat alatnya dulu. Jadi simpel banget ya, kayu, tapi ujungnya cagak. Dan ini adalah gunanya apa? Buat mengamankan kepala ular tersebut, ya kan? Jadi supaya aman lah. Iya. Kita harus pastiin kepalanya tertahan dan kepegang. Kalau enggak, ular itu cepat banget. Kecepatannya cepat mereka bisa berbalik dan bisa gigit. Okey, iya. Okey, iya. Ma'am. Apa yang mana? Om. Guys, kayaknya Aki udah nemuin nih ular nih. Oke, oke. Cepat, cepat, cepat. Oke, oke. Di mana lagi? Udah berasa ini? Mana, mana, mana? Oke, oke. Hati-hati, oke. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Oke, oke. Oke, oke. Gila, gede banget. Gila, man. Oh, my God!